Akhidah hari ini harus terus di CES Sebab disana ada orang sudah mulai memfitnah tentang akhidah Adi sunnah wa jamaah syariah Sehingga mungkin anda sekolah di samping rumah anda sudah tidak mau dengan sifat 20 Dan anehnya pun ada sebagian dari saudara-saudari kita Yang masih memasukkan anaknya ke tempat-tempat tersebut Kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ke-14 Sifat Allah sangat banyak Tidak ada batasnya Segala bentuk kemuliaan, keagungan Yang sesuai dengan Allah adalah sifat Allah Akan tapi ada beberapa sifat-sifat yang harus kita rinci satu demi satu Karena ada hubungannya dengan kelompok-kelompok lain yang sesat Atau di kalangan kaum muslimin diperdebatkan Tentang hakikat sifat-sifat tersebut Sehingga perlu dihadirkan secara khusus Agar kita tidak salah faham Agar kita tahu betul tentang sifat-sifat Allah Kita sudah sampai pada sifat Qadiran 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 atau al-qadir Artinya Allah maha berkuasa Penjelasan detailnya sudah Di saat yang membahas sifat Qudrah, iradah, ilmu, hayah Sama dan basur Artinya Allah yang maha kuasa tentu punya sifat kuasa Allah yang maha tahu mengembunyai sifat ilmu Sehingga sebagian meniadakan Sebagian ulama' kita dari 20 itu disebut menjadi sifat 13 Jadi tidak mengulang antara ma'ani dengan maknawiah Kalau sudah dibahas sifat Qudrah Tidak perlu lagi sifat Qadirnya Akan tapi Kita ulama' ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati Sudah meyakini bahawa Allah al-qadir Inna Allah ala kulli sya'in Qadir Allah maha kuasa Tapi pun demikian mereka membahas tentang sifat Qudrah Sifat makna ma'ani Qudrah Karena di sana ada Dari kaum muslimin yang Meyakini Allah maha kuasa Tapi tidak perlu deh Kita menetapkan sifat namanya Qudrah Sebab di saat menetapkan sifat namanya Qudrah Qudrah itu adalah sifat Dan sesuai dengan pemahaman mereka Sifat adalah bukan yang disifati Maka sifat bukan yang disifati Sifat selain yang disifati Karena sifat selain yang disifati Yang maha dahulu hanya Allah Maka tidak perlu kita mendatangkan lagi Yang namanya sifat Qudrah Lalu dikatakan sifat itu dahulu dan maha dahulu Dikhawatirkan ada dahulu yang berbilang Dan itu masuk wilayah syirik Menurut mereka ini kaum Mu'tazilati Sementara kita menjelaskan Pak ulama kita menjelaskan Tidak seperti itu Dengan kita menetapkan sifat Qudrah Sehingga Qudrah ini bukan dianggap sebagai Sesuatu yang terpisah dari dhat Allah Sehingga dalam devisi ini Kalau dalam bahasa Arabnya Sifatun kudimatun azaliyyatun ku'imatun Bidhatihi ta'ala Jadi ini adalah Sebetulnya dibalik Pembahasan ini ada dialog panjang Antara kaum Aisyairah dan kaum Mu'tazilah Baik kalaupun kita tidak tahu perdebatan itu Yang jelas Allah Maha Kuasa Al-Qadir Dan juga Allah punya sifat namanya Qudrah Selesai sampai di sini Biar kita tidak bingung Tidak usah masuk perdebatan panjang itu Jadi Anda meyakini bahwa Allah Maha Kuasa Al-Qadir Atau Al-Qadir Kemudian Allah punya sifat Qudrah Bahkan kami jelaskan Yang harus kita yakini bahwa Allah Maha Berkuasa Atas segala sesuatu yang ada Di alam semesta Sebagaimana firman Allah Inna Allah Ala Kulli Jai'in Qadir Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Dan kita juga masih ingat Bahwa Qudrah Allah itu Hubungannya adalah Dengan sesuatu yang mungkin Apabila sesuatu yang mustahil Dan wajib adanya Kuasa Allah tidak ada hubungannya Dengan hal tersebut Ini harus tahu Misalnya Mustahil adanya Tuhan dua Mustahil adanya Mustahil Tuhan itu mati Mustahil Tuhan itu dua Selagi mustahil ya Ya mustahil tidak boleh ada Sehingga Kewakem Maha Kuasaan Allah Tidak ada hubungannya Dengan sesuatu yang mustahil Selagi mustahil Mustahil akal kita tidak bisa menerima Satu dengan dua Akal kita itu sudah tahu Satu dengan dua itu Satu itu separuh Daripada dua Jadi satu lebih dikit Daripada dua Itu sudah akal Tidak bisa Kita rumbah yang demikian itu Allah Maha Tunggal Itu tidak bisa Akal kita menerima Berbilangnya Allah Jadi sesuatu yang mustahil Tidak bisa dirubah Sehingga kuasa Allah Ya tidak ada hubungannya Dengan sesuatu yang mustahil Allah yang Maha Kuasa Allah Maha Kuasa Termasuk ini ada orang Paling pintar matematik Dia cerdas banget otaknya Bisa tidak merubah Dua kali dua jadi Sebelas Ya tidak bisa tetap Dua kali dua tetap menjadi Empat Maka berkenaan dengan Allah Maha Tunggal Allah Maha Hidup Itu adalah Maha Hidup Wajib Allah Maha Hidup Sehingga mustahil Allah itu mati Allah Maha Tunggal Mustahil Allah itu berbilang Maka mustahil Allah berbilang Mustahil Allah mati Maka kudruh Allah itu Kemah Kuasaan Allah tidak ada hubungannya Dengan yang mustahil Maka jangan Anda bertanya Allah kan Maha Kuasa Apakah bisa Allah membuat Tuhan lagi Anda ini bertanya Tidak faham Adanya Tuhan lagi Tidak mungkin Sehingga kudruh Allah Tidak ada hubungannya Dengan Dengan itu Kemudian Allah kan Maha Kuasa Apakah bisa Allah matikan dirinya Matinya Allah itu Adalah mustahil Selagi mustahil Jangan dimasukkan Pembahasan Pertanyaan-pertanyaan Semacam itu Itu dengan Urusan Maha Kuasaan Allah Dalam urusan Bilangan pun Selagi Sesuatu itu Adalah tidak mungkin Ya tidak mungkin Contoh Dua kali dua Jadi empat Dua dengan empat Tentu lebih banyak Empat daripada dua Ini sudah tidak bisa Secerdas apapun Seorang jago matematik Tidak akan bisa merubahnya Ya seperti itu Jadi Akal kita Menghukumi seperti itu Maka Kuasa Kemaha Kuasaan Allah Tidak ada Urusannya Tidak ada Sangkut Bautnya Dengan sesuatu Dengan sesuatu yang mustahil Atau sesuatu yang memang Harus ada Yaitu Harus ada Wajibul wujud Misalnya Apakah Allah Bisa Misalnya Kalau sudah wajib adanya Ya tidak perlu lagi Dengan kudrah Allah Karena apa Wajib adanya Seperti That Allah Apakah Allah Ada dengan Kuasanya sendiri Tidak Jangan bertanya Seperti itu Baik ini dibahas Sebetulnya Dan bagi orang yang Berfikir Dan punya ilmu Logika ilmu akal Sudah sangat faham Masalah ini Sudah faham Masalah-masalah Seperti ini Baik Kemudian Setelah kudrah Adalah Sifat ini adalah Kebalikan dari Sifat al-ajis Jangan sampai kita Mengatakan Allah Itu lemah Allah Maha Kuasa Terhadap sesuatu Yang mungkin Allah Maha Kuasa Untuk menjadikan Anak-anak Anda Soleh-solehah Semuanya Dan begitu Allah Maha Kuasa Menjadikan Anda Kecukupan Allah Maha Kuasa Menolong Orang Palestina Allah Maha Kuasa Untuk menjaga Kesehatan kita Kalau itu Kita bisa memohon Tapi kita mohon Yang mustahil Kan aneh Doa Anda setiap hari Menanggih Ya Allah Ya Allah Semoga dua kali dua Jadi enam belas Gimana Tidak bisa jadi Anda ini doa yang aneh Lucu Jadi kalau berdoa Memohon juga Sesuatu yang masuk akal Yang akal Tidak bisa menerima Ya jangan Itu pembahasan akidah Muridan Atau muridun Al-murid Artinya Allah Maha Berkehendak Yang harus kita yakini bahwa Jika Allah menghendaki Sesuatu untuk terjadi Maka harus terjadi Karena tidak ada Apapun dan siapapun Yang menghalangi Kehendak Allah Sebagaimana firman Allah Inna Rabbaka fa'al Allah Maha Maha Mampu untuk melakukan Lima yuri Itu apa yang Allah Kehendaki Jika Allah berkehendak Tidak akan ada Yang bisa menghalangi Sifat ini adalah Kebalikan dari Sifat Al-Kirih Artinya Allah itu Mustahil Allah itu melakukan Suatu terpaksa Tidak ada Terpaksa Tidak ada terpaksa Tidak ada terpaksa Jadi kalau Allah Melakukan sesuatu Ya memang Karena Allah Maha Maha Berkehendak Kemudian Al-Alim Atau Al-Alim Artinya Allah Maha Mengetahui Yang harus kita yakini bahwa Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu Baik yang tampak Maupun tersembunyi Tidak ada Yang dapat Menyamai Pengetahuan Allah Dan tidak ada Satupun Yang luput Dari pengetahuan Allah Anda menyembunyikan Apapun Allah Maha Tau Termasuk Anda menyembunyikan Sesuatu Di dalam Hati Anda Allah Tau Allah Maha Tau Atas segala sesuatu Terhadap Segala sesuatu Sifat ini Ada kebalikan Sifat ini Adalah kebalikan Dari sifat jahil Na'udhu Jangan Sampai ada yang mengatakan Allah Tidak Tau Allah Maha Tau Artinya Zat yang bodoh Itu tidak benar Kalau kita meyakini Allah Tidak Tau Adalah Rapos Bukan sekedar rapos Artinya Iman kita sudah tidak Diterima lagi Sebab Sudah disebutkan Inna Allah Wallahu Bikulli Shay'in Alim InsyaAllah kita lanjutkan Pada pertemuan-pertemuan Yang akan datang InsyaAllah Tapi harapan kami Anda sudah berpikir Untuk mencari buku-buku ini Harapan kami Seperti itu Kenapa Akhidah hari ini Harus-terus Dices Sebab disana Ada orang Sudah mulai Memfitnah Tentang akhidah Di sunnah Wajamah Ash'ariyah Sehingga mungkin Anda Sekolah di samping rumah Anda Sudah tidak mau Dengan sifat 20 Dan anehnya pun Ada sebagian Dari saudara-saudari kita Yang masih Memasukkan anaknya Ketempat-tempat tersebut Ini kan menunjukkan Kalau Ini perlu kembali Dihadirkan Sehingga Kalau orang tua Faham ini Tidak akan salah InsyaAllah Menyekolahkan anaknya Dimana anakku akan Sekolah agama Selagi tidak bisa Memakti Tidak bisa menerima Sifat-sifat 20 Sifat 20 ini adalah wajib 20 adalah mustahil Kemudian 4 sifat nabi Wajib nabi 4 sifat Mustahil Kemudian ditambah Sifat jais Allah Sifat jais Nabi Maka menjadi 50 Biarpun nanti Kenyataannya ada Nabi dari 50 Karena ada beberapa Sifat nabi yang kita Hadirkan Selain daripada 4 nanti InsyaAllah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaikum Wa ala Alih Wa sahabat Salli'alaikum